Hai Andika guys disini di video kali ini kita akan datang paket yang lumayan besar dan lumayan berat dan paket ini adalah dari brand yang mungkin kalian juga udah pada tau kalau kalian lihat dari sebelah sini RZR atau Razer dan nanti semua isi paket yang ada di box ini yang ada di packaging ini akan kita giveaway kan semuanya kepada kalian jadi tonton dulu sampai habis biar siapa tau ya namanya rejeki kan gak akan kemana jadi siapa tau rejeki kalian tapi seperti biasa sebelum kita mulai videonya buat kalian yang belum cuci tangan cuci tangan dulu kalau udah cuci tangan langsung aja subscribe channel ini karena di channel ini kita akan membahas informasi menarik mengenai dunia gadget dan juga teknologi yang akan membuat dirumkan lebih inspiratif dan produktif oke jadi langsung aja saya juga gak tau isinya apa karena kemarin seperti yang saya bilang di beberapa video saya akan membuat campaign untuk kalian itu di rumah aja dan saya akan kontak beberapa brand dan akhirnya Razer dan juga Tecmo Solution mau menjeponsori untuk event campaign agar kita bisa membantu pemerintah agar tetap di rumah aja biar dia memutus penularan dari paket ini ya paling gak kita bisa membantu aduh susah paketnya sebentar ya ini sungasinya model apa oke apakah isinya akan Razer Phone 3 kalau Razer Phone 3 saya edit dulu kemudian saya buat diri saya sendiri jadi gak bercanda lah oke jadi isi paketnya pertama adalah busa ini buat pemenang yang terakhir pemenang hiburan isinya harus bisa bercanda lagi guys oke jadi kita buka dari yang terkecil dulu aja ya karena yang besar udah ada di agak atas buat nanti aja itu buat terakhir terakhir susah lagi sebentar ini kita ambil dulu yang paling kecil ini jadi ada beberapa item hitam ini yang saya gak tau ini apa tulisannya sih for gamers by gamers kemudian welcome to the L33T pack oke sekarang langsung aja kita buka ini isinya apa sih saya gak pernah dapat paket dari Razer yang isinya seperti ini isinya apa ada beberapa isi coba ini saya taruh sini dulu nanti ya terus lagi sekarang kita bahas ini dulu ini udah gak ada lagi uh masih banyak isinya ada pertama ada stiker ini ada stiker dari Razer coba deh saya buka dulu ya jadi ada stiker oh iya ini ada banyak banget stiker disini stiker Razer yang banyak banget pokoknya mungkin sekitar 10 lembar kemudian ada strap strap Razer coba saya pasang sekalian kemudian disini ada ada ini juga stiker sepertinya ya kemudian ini kayak semacam kertas dan ada kalung nah kalungnya ini aksesorisnya ini kayak kalung tentara juga guys jadi kalau kalung tentara itu kan ada besinya seperti ini nah seperti ini kalungnya ini keren dan ini ini monel sih kalau kalian tahu monel itu besi putih yang bukan emas tapi dia gak gampang karatan ini caranya paketnya kayak gimana pokoknya seperti ini ya ini paket yang ada di hitam ini jadi sekarang kita masukin lagi karena ini di goe dan ada beberapa paket yang berwarna hitam nih sebentar saya cek dulu untuk paketnya jadi ada 1 2 oh ini ada lagi oh ada lagi jatuh mungkin buat di tas atau dibuat di dompet bagus nih kita masukkan lagi eh ini gak dimasukkan lagi kemudian ada udah langsung aja deh soalnya ini paket yang ini besar banget jadi paket yang lain sebentar ini tadi ada 3 untuk yang yang aksesoris kalau monel yang seperti tentara-tentaran tadi jadi ada 3 kita taruh sini dulu kemudian ada ini nanti kita bahas ya ada ini box sebentar ada logo razor di sebelah sini kemudian ada ini apa ya razor ice tray oh ini sepertinya untuk buat es batu ini ice tray ya jadi sekarang kan lagi musimnya ramadhan ya siapa tau kalian pengen berbuka puasa dengan es batu gaming jadi kalian bisa bikin es batu pakai ice tray dari razor ini yang nanti akan saya coba untuk bikin es dan hasilnya bisa kalian lihat di footage yang udah jadi nanti jadi sekarang kita taruh sini dulu ini ada 2 razor ice tray kemudian ada ini ini ada mosfet dari razor namanya adalah razor goliatus mobile mosfetnya seperti ini dan coba kita buka sebentar guys seperti ini ini ukuran yang S sih ya ukuran S kecil banget dan kalau untuk mosfetnya sendiri teksturnya kasar dan kurang besar sih manual saya ya jadi buat razor harusnya kirim yang agak besaran sedikit gitu biar buat di setup itu terlihat bagus oke kemudian ada mos mosnya dari deadheader elite tapi warnanya putih kalau dari packagingnya tapi sebentar ya tetep ya karena razor meskipun box luarnya ini putih tapi box dalamnya tetep hijau dan untuk mosnya deadheader tapi untuk yang putih ini seri destiny destiny 2 dan untuk sensornya disini gak ada keterangan adanya 16.000 dpi dengan 450 IPS dan untuk akurasinya resolusi akurasinya 99,4% untuk mosnya seperti ini nah wos gila jujur saya baru aja pegang untuk yang destiny 2 ini ya dan gak kayak razor biasanya jadi dia logonya bukan razor nih disini ada logo khusus ini sepertinya yang di bagian sini oke jadi untuk razor deadheader elite destiny 2 ini harganya 1.265.000 gila emang korona gaming jernya razor ini gak ada yang murah ya kemudian yang terakhir nah ini ini adalah razor ornata chroma saya punya saya pakai ini cuma harganya berapa sekarang kalau dulu saya beli sekitar 1.8 kalau gak salah sekarang harganya 1.665.000 ada yang 1.575.000 dan ini saya pakai jadi saya bisa ngasih sedikit user experience lah kalau untuk razor ornata chroma ini ini gak usah dibuka nanti saya ambil footage untuk keyboard lama saya aja jadi ini biar masih segel untuk dikirim nanti buat giveaway intinya razor ornata chroma ini dia pakai membrane semi membrane jadi bukan mechanical feelnya seperti mechanical tapi gak mechanical kalau saya pribadi saya lebih suka membrane seperti ini daripada mechanical karena gak terlalu gak terlalu cetak-cetak jadi kalau saya nyekrip saya lagi bikin skrip itu lebih enak aja kalau misalkan pakai membrane dan dia juga punya armrest ya jadi dia ada armrestnya kayak magnet gitu kemudian kita tempelkan saja dia udah lengket dengan keyboard utamanya cuman gak enaknya razor ornata chroma ini karena dia untuk armrestnya ini kan berbahan kulit emang dia sistemnya enak banget magnet jadi dia nempel gitu kalau misalkan sama keyboardnya tapi kekurangannya kalau udah terlalu lama seperti yang kalian lihat disini kulitnya ini udah mengelupas dan karena kulitnya udah mengelupas jadi foam bagian dalamnya ini terlihat dan tangan saya ini cepet banget basah dan berkeringat jadi kalau saya pakai armrestnya ornizer ornata chroma ini bau jadi keringat saya ini cepet banget bau disini jadi biasanya saya kering-keringkan gitu ya biar tidak terlalu bau keringat karena kalau misalkan lagi nge-tip lagi nge-tip nge-tip untuk script video kemudian ada bau-bauan yang gak nyaman gitu ya gak enak aja oke jadi untuk hadiah yang juara pertama akan mendapatkan kita urutkan dari yang paling termahal jadi ada razor ornata chroma dengan harga sekitar 1.570.000 kemudian ada razor destiny 2 ini untuk juara kedua kemudian juara ketiga ini berapaan ya razor gold sebentar saya cek dulu untuk harganya harganya 210.000 sebentar oke deh gini aja saya ada satu mouse gaming lagi dari razor juga jadi biar biar semuanya razor tapi ini harus nunggu saya review dulu ya karena ini belum saya review namanya adalah razor viper mini harganya sekitar 900an ribu nah ini kalau kalian lihat masih ada kertas resinya karena memang belum saya buka masih segel dan ini harus masih perlu di review dulu jadi juara ketiganya saya tambahin dari saya pribadi sendiri karena kurang sih menurut saya razor viper mini juara ketiga juara keempatnya ada mosfet razor golatus juara kelimanya saya gak tahu ini kayaknya gak diperjual belikan deh ya kalau misalkan yang aksesoris seperti ini jadi juara hiburan lah kita anggap aja juara hiburan ada tiga kalung aksesoris yang ala-ala tentara dari razor dan juga ada ice tray dari razor kalau misalkan kalian pengen berbuka buasa buka puasa dengan konsep gaming nah untuk syarat giveaway nya seperti biasa karena ini produk bersponsor jadi kalian harus follow dulu beberapa akun sponsor yaitu razor tentunya dan juga yang sudah profit atau udah ngirim barang ini yaitu teknosolution jadi kalian follow razor dan juga teknosolution untuk syarat lengkapnya kalian bisa langsung cek di kolom deskripsi cuman saya mau menjelaskan yang core of the core nya aja ya jadi core of the core nya untuk ibu ini kalian rebahan aja di rumah dan kapan lagi kalian rebahan dapet hadiah ya kan kemudian kalian foto postingan rebahan kalian yang paling lucu paling kreatif paling unik paling menarik dan kalian tag instagramnya teknosolution dan juga dikid dengan hashtag nanti tambahin hashtag juga hashtag nya di ini aja rebahan dapat hadiah ya karena ini sekali lagi karena memang event campaign ini untuk membantu pemerintah untuk mengurangi penularan dari virus dan pandemi ini jadi seperti biasa konsepnya harus di rumah aja nah sekarang kita bikin yang semudah mungkin dengan rebahan aja kalian bisa dapet beberapa hadiah ini gampang kan? oke jadi mungkin cukup segitu aja video kita kali ini sekali lagi untuk syarat giveaway lengkapnya ada di deskripsi saya minta maaf kalau ada kesalahan dalam penyampaian informasi saya tadi gak menyebabkan informasi ya seperti biasa kalian bisa menggoreknya di kolom komentar saya Dike Stabri and see you on the next video bye bye